Halo semua, selamat datang di video Daiwong Social Impactor bersama saya, Hanyo Sakyamuni. Setelah melakukan survei kecil-kecilan di Instagram, saya dan teman-teman saya menemukan bahwa masih terdapat 1 dari 4 orang yang belum mengetahui dan pernah mendengar tentang disabilitas perkembangan. Maka di video kali ini, kita akan mengundang beberapa teman saya dan menanyakan kepada mereka langsung pendapat dan pengetahuan mereka tentang disabilitas perkembangan. Yuk simak video ini. Action! Oke, boleh perkenalkan dirinya dulu? Halo semuanya. Nama gue Jonathan Jumarudin, biasa dipanggil Jojo. Ya perkenalkan, nama gue Retusana Dima Priyansyah, biasa dipanggil dengan Uca, dan gue sekarang mahasiswa tahun ke-3. Perkenalkan, nama saya Fatan Pusman Daru, saya mahasiswa fakultas TKV dari semester 6. Oke, Uca ya? Uca. Uca, tau gak sih apa itu disabilitas perkembangan? Seingat gue yang gue pelajari disabilitas perkembangan itu sekumpulan orang yang memiliki kondisi keterbatasan fisik maupun kognitif pada usia perkembangan awalnya ya. Dan karena kondisi tersebut, mereka jadi sulit untuk beradaptasi di kehidupan sosial mereka atau menjalani fungsi-fungsi kehidupan secara umumnya lah gitu. Tau sekitar saya sih, jadi ada dua jenis tuh, seperti disabilitas fisik dan kognitif. Fisik itu mereka yang kemampuan berjalannya kurang maksimal, mereka yang masih pakai korsi roda, dan kalau kognitif itu mereka yang penderitaan autisme dan down syndrome contohnya, itu sih kurang lebih. Oke, dengar pernah, dengar pernah. Cuman mungkin gak se... apa ya? Pengertiannya gak sedalam orang lain gitu. Jadi sekedar dengar pernah. Oke. Dari ketiga jawaban tersebut sebenarnya sudah cukup menjelaskan apa itu disabilitas perkembangan. Namun, saya ingin menambah dengan sebuah definisi ilmiah yang mengatakan bahwa disabilitas perkembangan adalah anak dengan karakteristik khusus dan memiliki keterbatasan pada fungsi-fungsi hidup yang dilatari oleh adanya gangguan dalam proses perkembangan terkait dengan perkembangan fisik dan sistem syaraf. Dan hal ini biasa muncul sebelum umur 22 tahun dan berlangsung seumur hidup. Lanjut ke pertanyaan kedua. Kan lu psikologi nih? Iya. Lu tahu masih sebenarnya disabilitas perkembangan itu ada apa aja sih? Hmm, seingat gue tuh ada fisik, kognitif sama sensorik ya seingat gue ya. Jenis-jenisnya mungkin yang gue ingat misalnya kayak kognitif. Itu kan dia kayak perkembangan otaknya mungkin tidak terlalu sempurna pas masih di awal. Itu biasanya kayak autis atau yang berhubungan dengan gen gitu kayak Down syndrome lah. Itu sih seingat gue yang gue pelajarin. Yang secara garis besar sih itu aja sih yang saya tahu ya. Dua hal itu. Fisik dan kognitif. Kalau fisik itu mungkin kayak tuna netra dan tuna rungu gitu ya. Kayak seperti orang yang mungkin matanya gak bisa melihat, juga kuping gak bisa mendengar. Kalau mental itu mungkin seperti penyakit autisme dan semacamnya gitu ya yang saya ketahui. Oke, Jojo. Jojo punya gak sih pengalaman berinteraksi dengan orang dengan disabilitas perkenangan? Ehm, dulu pas ESD paling ya. Ketika gue ngelihat teman gue, dia itu kekurangan fisik. Dan dia itu disengin sama temannya. Gue tuh waktu masih kecil itu gue mungkin gak tahu apa-apa ya. Cuman kalau sekarang sih gue udah tahu kalau apa yang dilakuin ke dia itu, itu hal yang salah. Pernah, kebetulan saya punya saudara yang maaf kata, dia menderita, bisa disebut apa ya? Ya mukanya kurang sempurna lah kita ngomongnya ya. Dan disitu saya kesian juga karena orangnya sangat minder jadinya. Pernah, karena kebetulan saudara dekat gue juga ada yang punya diselabitas perkembangan. Dan tadi secara spesifiknya dia autis. Dan sebetulnya autis itu kan dia ada yang mild dan ada yang berat juga. Nah, saudara gue ini termasuk yang berat, yang memang udah susah gitu fungsi, menjalankan fungsi kehidupan sosialnya gitu, beratitasinya. Nah, kalau kita simpulkan dari jawaban-jawaban tersebut, mereka itu mayoritas hanya mengetahui disabilitas fisik dan juga mental. Namun, sebenarnya masih banyak jenis-jenis disabilitas perkembangan yang bisa kita ketahui. Di antaranya adalah seperti ini. Ada autism, cerebral palsy, kelainan kromosom seperti trisomy, down syndrome, fatal alcohol dan syndrome terkait obat-obatan, fragile X syndrome, genetic disorder, disabilitas ilinterektual, spina bifilda, tourette syndrome, dan velocardiofacial syndrome. Selain itu, mereka ternyata sudah memiliki pengalaman berinteraksi dengan orang dengan disabilitas perkembangan. Dan mayoritas adalah orang-orang yang dekat dengan lingkungan mereka, seperti saudara, teman, dan siapapun itu yang ada di lingkungan mereka. Oke lanjut, berdasarkan survei saya dan teman-teman saya kemarin juga, kami menemukan bahwa terdapat 95% responden yang merasa masih ada diskriminasi terhadap disabilitas perkembangan. Mari kita tanyakan pendapat mereka. Menurut Fatan, masih ada nggak sih diskriminasi terhadap disabilitas perkembangan di masyarakat? Oh, masih banyak sih. Kayak gimana? Perundungan ke mereka yang mempunyai disabilitas itu masih terjadi. Di area lingkungan pendidikan juga, bahkan mirisnya masih ada. Masih banyak terjadi diskriminasi kan, kalau misalkan lu search di berita diskriminasi mengenai orang yang memiliki disabilitas, secara general disabilitas aja itu masih banyak banget gitu. Karena mereka masih nggak dipandang normal, dan karena kondisi mereka itu, mereka kayak apa ya, disegregasikan kali ya jatuhnya. Di dunia nyata gitu ya, di kayak lingkungan dimanalah, mungkin udah mulai menurun ya, udah mulai jarang gitu ya. Sementara kalau di, mungkin seringnya di dunia maya ya, jadi kayak pembulian kata-kataan gitu lewat sosial media itu masih sering, kalau kata saya. Sekarang kita tanyakan saran mereka. Oke, Ucah, ada nggak sih harapan buat masyarakat gimana caranya mereka itu lebih menerima orang dengan disabilitas perkembangan? Solusi yang sempat gue terpikirkan itu ya, butuh usaha juga dari pemerintah yang mungkin ngasih fasilitas lebih lanjut, dan memberikan image yang baik terhadap kelompok-kelompok yang memiliki disabilitas perkembangan, bahwa mereka juga bisa menjalani kehidupan dan mereka itu nggak berbeda dari hal-hal lainnya, dan mereka kan juga manusia gitu. Bukan dengan kertebatasannya mereka, mereka dilihat sebagai orang yang berbeda gitu. Buktinya banyak di luar sana yang memang difasilitasi dengan baik, mereka bisa menjalankan kehidupan normalnya gitu, menjalankan fungsi-fungsi sosialnya layaknya manusia biasa gitu. Mungkin ambil langkah simpel aja dulu kali ya, mungkin bisa edukasi, sendiri-sendiri gitu pertama, jadi kayak lebih mengenal apa sih disabilitas itu, dan kayak hilangkan kata-kata diskriminasi gitu, karena kita tuh sama-sama lalu hidup sama-sama manusia gitu, kita tuh nggak secara inti, kita tuh nggak berbeda gitu. Lebih baiknya dari segi pendidikan ya, dari sekolah dasar itu sudah harus tahu-menahu gitu, anak-anak sekolah dasar itu, mengenai kurang lebih apa sih disabilitas itu, dan bagaimana mereka itu di masyarakat itu hidupnya, bagaimana cara hidup berdampingan dengan mereka gitu. Dalam beberapa tahun ke depan, di waktu dekat, masyarakat akan lebih menerima disabilitas perkembangan? Gue waktu ini misi, karena kayak sekarang kan, contohnya kayak platform-platform TikTok atau Instagram lah gitu, mereka udah banyak mulai edukasi-edukasi yang jarang gitu, topiknya dibahas. Contohnya misalnya kesehatan mental lah, yang sekarang lagi booming, dan tentunya kan dari dagang social impactor ini kan dia juga nge-edukasi ini kan, disabilitas perkembangan melalui banyak platform, jadi saya harap salah satunya dari proyek ini juga memiliki impak yang besar terhadap edukasi disabilitas perkembangan ke masyarakat Indonesia. Perubahan signifikan itu harus bisa ada kalau pemerintah melakukan suatu program besar, seperti contohnya merubah atau menambah pendidikan, bagaimana kita aware, dari sejak kecil udah diajari, bagaimana aware atas keberadaan mereka seperti itu. Optimis, karena sekarang saya udah ngeliat banyak perkembangan gitu ya, kayak contoh, ambil aja contoh, misalnya olahraga gini kan, mungkin udah ada olimpiade-olimpiade di mana kayak orang-orang yang disabilitas bisa nunjukin kemampuan mereka di cabang tertentu gitu. Meski masih ada diskriminasi dan kurangnya pengetahuan tentang disabilitas perkembangan, mereka semua pun setuju dan sepaham bahwa awareness masyarakat akan meningkat tentang disabilitas perkembangan di waktu yang dekat ini. Jika kita semua mengedukasi dari kita masing-masing tentang apa itu disabilitas perkembangan, apa jenis-jenisnya, dan apa yang mereka butuhkan. Dan yang terpenting adalah untuk kita meningkatkan empati agar kita semua dapat lebih memahami apa yang mereka butuhkan. Dan semoga kita semua dapat menikapi disabilitas perkembangan sebagaimana mestinya. Saya Hanus Eka Muni, sampai jumpa di video Dayawang Social Impactor Say Pain berikutnya. Dadah! Terima kasih, Fatan. Terima kasih, Han Nino. Oke, Jojo. Terima kasih. Terima kasih, Han. Baik, Terima kasih, Uca. Iya, sama-sama. selamat menikmati